Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Iwan Project ID Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, bahkan analisa dari miniseri Love Story The Series yang ada di ACTV Love Story The Series Mungkin benar, untuk saat ini baik Ken ataupun Wilantara sedang mencoba bangkit dari keterpurukannya dari segi finansial tentunya Mungkin Ken terkesan idealis dan sombong saat menolak ajakan Arga Dana bergabung di Arga Group Tapi mungkin ini adalah keputusan yang tepat karena sutradara memiliki rencana yang berbeda untuk suami Maudie ini Begitupun Wilantara yang juga menolak bantuan dari sang jutawan Arga Dana ini bukan karena tak menghargainya karena memang mau meminimalisir bentrok yang mungkin saja terjadi lagi akibat dalam satu ruang lingkup kerja Episode sebelumnya Ken memang masih marah dengan Maudie berihal di mana Ken merasa Maudie tak menghargai perasaannya Akan tetapi Ken berniat untuk perbaikan lagi dengan Maudie ketika nanti Maudie sudah di rumah seperti biasanya Maudie dan Ken memang tak bisa lama-lama marah-marahan Sudah pasti Ken dan Maudie akan perbaikan kembali Tapi bisa jadi Ken akan kembali merasa kecewa saat gimmick murahan yang sengaja digaungkan itu sudah semakin meresahkannya Mungkin akan ada berita lagi perihal Andre yang akan melamar Maudie karena Andre terekspos membawa sebuah cincin yang sebenarnya adalah sebuah properti dari sutradara Berita tersebut lagi-lagi akan membawa kegemparan dalam jagat love story series Membuat semua pihak bereaksi Salah satunya tentunya adalah nenek Andre yang justru merasa senang dengan kabar itu Dan lagi-lagi meminta Andre untuk terus mendekati Maudie Akan tetapi kali ini Andre mungkin merasa bahwa Maudie menyembunyikan sesuatu dan merasa bahwa Maudie tak menyukainya Itu semua membuat Andre ragu karena beberapa kali Andre mendengar perkataan baik dari mama Anitta atau teman-temannya perihal suami atau Maudie yang sudah menikah Hanya saja Andre tak begitu jelas mendengarnya Hanya saja ini akan membawa keraguan dalam diri Andre untuk mendekati Maudie Dan sepertinya usaha Papa Wilan juga mengalami kendala dengan preman kampung bernama Kang Barna ini yang secara sengaja membakar hasil panel yang sudah dikumpulkan Sebenarnya Kang Barna ini masalah sepele dan yang segedar selingan untuk ujian Wilantara dalam membuka usaha agrobisnis Setelah berbaikan dengan Maudie tentunya Ken akan pergi ke lahan itu lagi tempat dimana usaha Wilantara akan dimulai Tapi kali ini Maudie akan ikut bersama Ken Jadi tonton terus ya guys akan ada banyak adegan dimana Ken dan Maudie menghabiskan waktu bersama Quality time yang selama ini tak pernah mereka dapatkan Sementara itu Usaha Rama dalam mendidik Vanessa sedikit banyak telah membuahkan hasil Mungkin memang Vanessa masih sering membantah dan berbuat seenaknya Akan tetapi dalam beberapa hal di episode kali ini diperlihatkan Vanessa bisa mengalah dan rela menekan egonya Tentunya ini sungguh perubahan yang cukup signifikan Bagaimana tidak Vanessa yang tempoh hari mati-matian menginginkan pesta super mewah sekarang bisa mengalah dan tak jadi menerima bantuan dari Argadana Perihal pesta pernikahannya Semoga saja ini tulus ya guys Dan semoga saja Vanessa tidak lagi dipengaruhi oleh Dinda Karena jika memang Dinda sampai mempengaruhi Vanessa lagi Tidak menutup kemungkinan Semua yang dilakukan drama akan sia-sia belaka Tentu saja perubahan sikap Vanessa ini akan disambut bahagia dan rasa bangga oleh Safira Meskipun Tante M masih merasa heran dengan perubahan mendadak Vanessa ini Jadi fix Vanessa setuju menikah secara sederhana Sesuai budget drama Dan sekarang yang patut diwaspadai adalah Dinda Kenapa bisa begitu guys Dinda kini sudah menerobos masuk Dan tergabung dalam jajaran Arga Group Tentu saja setiap hari dia akan bertemu dengan Emily Pasang muka manis saat di depan Arga dan Emily Tapi pasang muka sinis saat di belakang mereka Bukan Dinda namanya jika tak punya ambisi dan rencana terselubung Tentunya rencananya kemungkinan besar Berniat singkirkan Emily dan mengambil simpati dan kepercayaan Arga Dana Perlahan tapi pasti Dinda akan menjadi bara dalam perusahaan Arga Group Bisa dibilang ini hanyalah rencana awal Karena rencana inti Dinda tetaplah sama Yaitu jadikan Rama sebagai orang nomor satu di Arga Group Atau paling tidak dia dan Rama akan menjadi jajaran penting dalam kerajaan bisnis Arga Dana ini Tak perlu khawatir ya guys Tak semudah itu Dinda berbuat seenaknya Dan ada Emily yang akan terus mengawasi segala gerak-gerik Dinda Setelah Rama menikah dengan Vanessa Bisa jadi Dinda akan menarik Rama masuk ke manajemen inti Arga Group Dan bisa jadi Rama akan tinggal juga di tempat Arga Dana Berdasarkan permintaan Vanessa Ya mungkin ini prediksi yang terlalu jauh ya guys Tapi setidaknya itulah pendapat pribadi Mimin Dan untuk Ken memang ingin Maudie benar-benar berhenti menjadi artis Hanya saja Ken belum tahu Harus bagaimana mengingat dia harus membayar klaim penalti dan juga pria ala Anita Yang kemungkinan bisa-bisa dipenjara Akan selalu ada perdebatan antara Ken dan Anita Dimana Anita selalu menyudutkan Ken bahwa dia laki-laki yang tak berguna Karena bagi Anita Ken tak cukup mampu mencukupi kebutuhan Maudie Sebenarnya Ken bisa saja dan mampu memenuhi kebutuhan Maudie Jika itu hanya Maudie Kalau hanya segedar kebutuhan Akan tetapi tentu saja untuk saat ini Kalau harus memenuhi ambisi Anita Beli mobil, beli ini dan itu Ken pastinya belum bisa Ken dan Maudie mungkin membutuhkan waktu quality time berdua Agar mereka bisa pulih seperti sediakala Di episode yang mendatang memang ada cukup banyak adegan Dimana Ken dan Maudie menghabiskan waktu berdua Akan tetapi tentu saja waktu berduaan saja sudah terasa berbeda Karena Maudie sekarang sudah menjadi artis terkenal Akan sangat sulit mencari waktu berdua Ditambah lagi tak boleh ada yang tahu bahwa Ken adalah suaminya Oleh karenanya di beberapa postingan Maudie Tampak menyamar menggunakan topi Agar tak ada yang menyadari bahwa Maudie adalah seorang artis Tapi pastinya hal seperti ini membuat Ken menjadi tak nyaman Dan sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat sebelum Maudie menjadi seorang artis Tapi tenang aja ya guys Memanglah benar Keadaan saat ini seperti menghimpit Ken habis-habisan Mungkin sutradara ingin menggiring kita menjadi hopeless atas kehidupan Ken Akan tetapi sutradara juga menyiapkan kejutan yang cukup mampu membayar Penderitaan Ken selama ini Mungkin salah satunya dimunculkannya toko baru yaitu Ini pasti bukanlah orang sembarangan Begitu juga Ken yang memakai setelan jazz yang sama saat dia pertunangan dulu Jadi Mimin tetap berpendapat bahwa toko ini berkaitan erat dengan karir Ken di dunia musik Bisa jadi produser atau semacamnya Akan tetapi yang aneh adalah apakah acara besar ini merupakan acara yang sama Seperti yang dihadiri Maudie Dimana sepertinya karena animo masyarakat yang luar biasa mengenai sinetron Maudie dan Andre Akhirnya pihak manajemen Maudie mengadakan penayangan perdana Atau launching sinetron barunya Karena terlihat ada Mila, Panjul dan yang lainnya Seperti Nobar atau Pesta Persmian Jadi benarkah itu acara yang sama dengan yang Ken hadiri Atau memang Ken dikontrak untuk menyanyikan lagu soundtrack sinetron Maudie Entahlah guys Gimana guys, sangat menarik bukan? Tonton terus ya guys Akan ada banyak kejutan hebat di dalamnya Karena keinginan penggemar dan penonton pastinya hanya satu Yaitu melihat Ken sukses dan bisa membahagiakan Maudie dengan ceripayanya sendiri Demikian prediksi dan analisa versi Iwan PJKD ya guys Mohon maaf jika emang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena ya lagi-lagi semua ini hanya prediksi dan analisa Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Jika emang kalian suka dengan video dan analisa ini Tapi dislike aja guys Jika emang kalian tidak menyukainya Sekian dari Iwan PJKD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh